Halo semua, selamat datang di video terbaru. Di video gue kali ini, gue mau bawain beberapa berita game yang lagi jadi bahan perbincangan dunia game nih. Nah, tanpa bahasa-bahasi, mari kita mulai saja ke pembahasannya. Di sini, jika kalian pernah mainin game ini, atau menonton YouTuber kalian yang bermain game Until Dawn, ada kabar baik nih untuk game horror legendaris ini. Gimana mereka tuh mendapatkan remake yang luar biasa untuk PS5 dan juga versi PC. Nah, di video ini, kita akan melihat perubahan besar Until Dawn 2015 dengan Until Dawn Remake ini yang versi terbaru. Untuk poin pertama, yaitu ada perubahan grafik. Di mana, kalian bisa lihat di bagian kanan, itu terlihat jauh lebih tajam, lebih realistis, pencahayaan yang lebih bagus, efek bayangan yang lebih detail. Dan kalian bisa melihat tuh, atmosfer game horror tuh bener-bener kerasa daripada yang lama, yang bagian kiri. Nah, kenapa bisa begitu? Karena yang versi terbaru ini, mereka tuh mengganti game engine-nya. Untuk yang 2024, mereka tuh menggunakan Unreal Engine 5. Sedangkan yang versi lamanya, mereka menggunakan engine decima. Nah, untuk poin kedua, yaitu ada juga penggantian kamera kontrol. Nah, kenapa bisa diganti atau diubah? Karena yang versi lama itu, mereka tuh menggunakan posisi kamera tetap. Atau yang biasa kita sebut, Fixed Camera Angle. Di mana gameplaynya itu terbatas karena kameranya tuh sudah ditentukan oleh gamenya. Sedangkan yang versi remake ini, mereka tuh ganti perspektif lagi. Di mana tuh di atas bahu, atau yang biasa kita sebut, third person. Nah, dengan penambahan kamera ini, itu ada hal baru nih di game nih. Penambahan perspektif itu mengubah cara gameplaynya. Di mana kita tuh bisa mengelilingi map lebih leluasa. Dan bisa melihat beberapa area yang sebelumnya tidak bisa kita lihat. Di versi lama tuh kita terbatas penglihatannya. Bukan hanya itu, di game ini tuh menambahkan totem baru. Yaitu Hunger Totem. Yang bisa kita kumpulin sepanjang game sekaligus juga menjadi clue untuk ending yang kita dapatkan. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk mencoba game Until Dawn Remake ini. Game ini tuh tersedia untuk di PS5 dan juga di PC. Atau Steam Store yang biasa kalian tahulah. Dengan harga yaitu Rp 879.000. Nah, jika kalian ingin beli versi PS, itu kalian bisa beli di PS Store. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Berita berikutnya datang dari game yang masih eksklusif di PS5. Nih, yaitu Staroblade. Nah, di sini siapa yang bermain game Staroblade nih? Ini ada patch terbaru yaitu versi 1.007. Di mana ada update fisik untuk karakter Eevee nih. Di mana tuh update-nya tuh tidak berpengaruh ke arah gameplay. Ya kan? Tapi ini tujuannya untuk memanjakan mata para player. Khususnya untuk para laki-laki. Di sini kalian bisa lihat before dan afternya. Di mana kalian bisa melihat bahwa ada kayak efek angin. Dan juga ada bagian-bagian tertentu yang bakal gue show. Dan tidak usah gue sebut lah. Nah, kalian bisa melihat sendiri. Di sini kita juga ketemu rumor yaitu game God of War Greek Saga Collection itu akan rilis di PS5. Nah, di sini gue ketemu rumornya itu di X atau biasa kita bilangnya Twitter. Di mana game God of War yang jadul mau dibuat dikeluarkan di PS5. Nah, di sini itu dalam bentuk remasternya guys. Collection nih, bundle nih ya kan. Yang akan muncul tahun depan untuk merayakan 20 tahun anniversary-nya. Nah, di sini ada game apa aja nih yang dimunculkan dalam koleksi God of War Greek Saga nih. Di sini ada game God of War. Yang pertama, ada God of War 2, God of War 3, ada God of War Ghost of Sparta, ada God of War Chains of Olympus, dan juga ada God of War Ascension. Nah, sebagai informasi tambahan nih guys. Untuk saat ini, di antara game series God of War ini, yang telah mendapatkan versi remaster itu hanya God of War 3. Yang pertama kali keluar di konsol PS3 nih. Nah, kemudian versi remasternya tersedia di PS4. Di sini, jika kalian suka main game turn-based, JRPG, ataupun overworld. Nah, di sini ada game ini baru-baru saja rilis dari game developer Atlus yang berjudul Metafori Fantasio. Di mana itu game-nya ada di PC, PS5, dan juga Xbox. Nah, game ini adalah franchise baru dari Atlus yang mengambil dari beberapa elemen game-game mereka sebelumnya. Seperti Persona Series dan juga Shin Megami Tensei. Memadukan gameplay turn-based RPG dan juga open world. Turn-based RPG-nya sendiri itu memiliki keunikan di mana mereka tuh menambahkan mekanik yang disebut archetypes. Nah, apa itu archetypes itu? Yaitu semacam summon yang akan membantu kita ketika sedang fase-fase battle. Seiring perjalanan dalam game kita, itu kita bisa bertemu dengan karakter lain yang nantinya akan jadi party dalam tim kita. Yang kemungkinan itu untuk membuka archetypes baru yang lebih bervariasi dari bentuk dan juga skill-skillnya nih. Nah, premis dari ceritanya sendiri itu cukup simple. Yang di mana ceritanya tuh berlatar pada suatu kerajaan bernama Eukronia yang sedang mengalami krisis. Nah, krisis satan nih. Karena raja pada kerajaan tersebut dibunuh oleh sekelompok pemberontak yang akhirnya tuh membuat terjadinya kekacauan. Dikarenakan perbuatan tata yang dilakukan oleh beberapa kelompok untuk berlomba-lomba menjadi raja berikutnya. Nah, ini kalau kalian suka baca-baca manfa, ya... Anda tau lah cerita nanti endingnya kayak gimana. Kan anda kan sebagai MC-nya nanti. Nah, disini juga metafori Fantasio ini sudah bisa dibeli dan dimainkan dengan harga Rp 799.000 di Steam dan juga di PS Store. Nah, sebagai cacatan nih, game ini tuh sudah terjual sebanyak 1 juta kopi di hari perilisannya. Sebuah angka yang cukup fantasis untuk game baru dari Atlus. Nah, jadi tunggu apa lagi? Langsung beli saja nih di Steam ataupun PS Store. Salah satu game ini soalnya vibe-nya mirip sekali dengan personal series. Menuju berita terakhir, yaitu gue ketemu game A Quiet Place yang sudah rilis di Steam dan juga di PS Store pada tanggal 17 Oktober kemarin. Dengan judul A Quiet Place The Road Ahead. Nah, disini gue punya beberapa poin menarik yang mungkin bakal bikin kalian tertarik untuk membeli game tersebut nih. Nah, game ini memiliki setting atau waktu-waktu yang kurang lebih sama dengan filmnya, yaitu A Quiet Place The Road. Jadi, keadaannya masih baru mulai apokaliptik tuh di mana manusia tuh masih bertahan hidup atau kejar-kejaran dengan aliennya. Yang disebut Dead Angel. Yang di mana alien ini tuh sangat peka terhadap suara. Jadi, sekalinya suara dikit tuh kalian ya, itu bakal kedengeran tuh sama dia tuh. Jadi, hati-hati kalau ngomong atau bunyikan barang sesuatu. Nah, disini itu karakter utama yang kita mainkan di dalam game ini adalah seorang mahasiswa atau mahasiswi yang memiliki penyakit asma. Ya kan? Jadi, ahli-ahli harus mencari Mad Kid untuk mengobati luka dari serangan Dead Angel. Nah, kita tuh justru harus mencari Inhaler untuk meredakan asma kita dari karakter yang kita mainin ini. Yang akan menghindari dari kejaran Dead Angel. Masalahnya nih, healingnya itu adalah Inhaler guys, ya kan? Bukan kayak Mad Kid yang biasa lalu ngeliat di game-game gitu loh, tapi Inhaler. Karena karakter tersebut mempunyai asma. Nah, karena asmanya itu kambuh, karakter kita tuh bakalan jadi batuk-batuk sehingga mau makan suara. Dan itu memancing si Dead Angel itu. Nah, game ini juga ada fitur microphone in-game yang bisa diaktifkan untuk menambahkan ketegangan atau suasana dalam game. Nah, bedanya dari game yang kalian mungkin pernah dengar, yaitu Alien Isolation, bahwa itu game-nya kita hanya gameplay dan kita menghindar dari alien tersebut. Sedangkan yang versi Quiet Place ini, kalian tuh bisa pakai microphone di mana jika anda bersuara atau anda suka main game horror gitu kan, nah, anda bersuara dikit aja tuh, Dead Angel-nya tuh bisa mendengar kita tuh. Jadi, kalau kalian bersuara sampai masuk ke mic itu, kita tuh bisa memancing para Dead Angel yang untuk datang gitu kan. Nah, di sini tuh bakal seru banget karena beda sendiri. Jadi, anggap aja lu gimana dan lu kentut nih ya, kan tiba-tiba Dead Angel-nya ke lu dan lu mati gitu. Nah, di sini game-nya itu sudah rilis dan bisa dimainkan di Steam juga di PS4 dengan harga Rp249.000. Nah, dari game-game yang gue bahas di situ, bagaimana nih? Mana yang anda tertarik? Until Dawn, menurut kalian update Teller Blade bagaimana? Atau gameplay nanti ke depannya game collection God of War bagaimana? Dan juga Metaphor di Fantasio nih. Nah, dari game-game yang gue sebut-sebut, mana nih game yang bakal kalian beli? Dan gue bakal lihat lu semua di berita berikutnya. Bye-bye semua!